Sebagai bentuk rasa syukur atas karunia dan nikmat yang diberikan Allah SWT sekaligus memberikan contoh kepada seluruh siswa agar mentaulah dani sifat Nabi dalam Hari Raya Kurban untuk pertama kalinya SMA Negeri 3 Palembang melakukan pemotongan hewan kurban di lingkungan sekolah. Perayaan Hari Raya Kurban Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 sekolah menengah atas negeri tiga kota Palembang menggelar pemotongan hewan berupa dua ekor sapi. Pemotongan hewan kurban dilakukan di lingkungan sekolah pada Sabtu pagi 1 Juli 2023. Silaturahmi dan pemotongan hewan kurban keluarga besar SMA Negeri 3 Palembang disaksikan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Dr. Andes Sugiono MM, para guru dan staf sekolah, serta para siswa-siswi. Karena ini pertama kalinya kegiatan pemotongan hewan kurban di sekolah banyak siswa dan siswi yang merasa senang saat hewan datang di antar mobil bahkan banyak yang mengabadikan video atau foto melalui handphone. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang menjelaskan tahun ini ada dua ekor sapi yang ditujukan masing-masing untuk seluruh siswa didik di sekolah dan satu ekor lagi ditujukan untuk seluruh dewan guru di sekolah. Dengan berkurban diharapkan nantinya memberikan pelajaran kepada siswa agar memiliki kepedulian sosial, kepekaan sosial dan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dan ini memberikan pembelajaran tentunya bagi siswa kami bagaimana mereka nanti di kehidupan yang menyantar di masyarakat nanti bisa memiliki kepedulian sosial, kepekaan sosial dan bisa berkontribusi bagi masyarakat. Sekali lagi ini adalah satu proses pembelajaran bagi putar putih kami. Dan bagi dewan guru memang kami merapatkan kekeluargaan di mana untuk tahun ini satu sapi siswa dan satu sapi guru. Guru juga kita libatkan. Hewan ini nanti dibagikan, serta berapa banyak Pak? Kalau estimasi dagingnya itu 160 kantong. 160 kantong ini untuk dua sapi ini dan kita pembinaan lingkungan ya. Bina lingkungan ini tentunya masyarakat yang kurang mampu di sekitar SMA Nugitiga Palembang ini. Dari dua ekor sapi ini akan menghasilkan lebih kurang 160 kantong yang siap dibagikan di lingkungan sekolah, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman Fabrian Shah, PBTV, mengabarkan.